Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mohon maaf nih saya udah lama banget enggak upload video ada komentar dari teman-teman minta di buatkan video cara menyambungkan kit gigabas nah kebetulan saya akan enggak punya nih kitnya dan kalau saya beli juga saya rasa Hai saya enggak Hai apa enggak ngebutuhin gitu jadi dari disini saya gambarin aja ya mudah-mudahan nanti bisa cukup jelas khususnya buat teman yang minta bikin video ketiga bass itu kalau nggak salah dulu saya pernah eh waktu jaman sekolah masih SMK kit gigabas itu hampir mirip-mirip sama Galaxy kalau dulu Hai jadi dia kotak kecil kayak gini terus ini hai 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 ada tombol switch eh enam kaki kalau nggak salah ini untuk switch langkah kaki nah terus hai 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 di samping ini sampai kiri atau samping kanan ini ini untuk Hai outnya Hai untuk outputnya saya gede lagi Hai ah oke nah gitu terus hai 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 ini ini saklar switch ya jadi eh Hai Kak on offnya tinggal dipencet aja terus ini outnya ini air ini ground ini L ya lebih kurang seperti itu kurang lebih kurang lebih kurang lebih sih seperti itu seingat saya nah terus disini ini eh rangkaiannya ada ada IC nya juga disini IC berapa kaki gitu kalau nggak salah sekitar 16 kaki pokoknya IC lah nah Hai cara menyambungkan dengan power amplifier ini Hai kita katakan eh coba saya kecilin lagi Hai angkulai ini sebuah power amplifier eh ini bagian input L dan air-nya harus ini Hai input apa U mudah ini output speaker Hai Hai L Awater Hai air 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 ya ini Plus minus minus plus biasanya seperti itu terus di depan ini adalah biasanya sih kalau power amplifier itu ada volume ya volume R dan volume L nah tapi kadang ada juga yang disertai dengan tone control bass treble mid bass mid treble sama satu volume untuk balance biasanya gitu Hai eh bass mid treble ini ini balance nah ini volume Hai mail ini volume R ini speaker Hai ini ke speaker Terus ini input Hai ini R ini L oke nih saya tolis ke power Hai ampli fire kita teman-teman ini eh kit gigabas atau sama juga dengan eh kit Galaxy kalau kit gigabas ini sebenarnya saya untuk gigabas belum pernah nyoba tapi kalau untuk kit Galaxy saya dulu waktu masih sekolah SMK sering sama teman-teman itu pakai kit Galaxy kalau serasa bass sama treblenya kurang nendang untuk sebuah speaker aktif kita pasang ini dan itu bassnya sangat enak sekali lebih empuk lebih lembut labasnya itu dan lebih nendang dan triblenya juga lebih halus terus kalau kita pasang kit ini nah Hai mungkin untuk kit gigabas lebih kurang sama seperti itu eh dia untuk mau mau apa memperbesar suara bassnya dan biasanya eh frekuensinya lebih rendah dari tone kontrol yang biasanya ada di power amplifier atau spare speaker aktif Hai ini tone kontrol ya Hai kalau ditanggung kontrol speaker aktif atau amplifier biasanya itu bassnya itu cuma standar aja ya mungkin di sekitar 100hz sampai sekitar 500hz gitu Nah tapi kalau ini kalau gigabas ini dibawah 100hz bisa mungkin di sekitar 30 atau 60hz jadi bass itu lebih lebih berasa gitu lebih nendang nah itu eh sekilas Hai apa aja muka dimah nah terus kita sekarang langsung ke cara menyambungnya cara menyambungnya ini kan power ini kan untuk powernya sebesar 12 volt 12 volt ini kita bisa ambil dari power power amplifier langsung atau speaker aktif langsung yang ada tegangan 12 voltnya kalau enggak ada ini kita Hai bikin aja Hai dari Hai Oh bikin aja power supply 12 volt power supply 12 voltnya dia ini untuk 500mAh sudah cukup untuk kit gigabas atau kit Galaxy ini 500mAh nah 500mAh sudah cukup Hai untuk menge-drive tegangan kit gigabas ini nah inputnya inputnya ini kita ambilkan dari Hai HP nah ini ground ya Hai nah ini kita bisa ambilkan dari HP atau Hai PCD atau dari mp3 nantai dari sumber yang Hai berbentuk musiklah nah Hai dari sini nah terus ini outputnya ya Hai outputnya nanti kita sambungkan ke Hai kabel RCA kabel RCA itu kan eh setiap kabel itu ada Hai ada plus ada ada minus kan ada plus ada minus nanti yang minus ini ya sambungannya ke ground ini ini sambungan ke ground ini terus Hai yang plusnya sambungan ke sini Hai karena groundnya nyambung semua dari ground output groundnya for supply sama groundnya input itu nyatu jadi semua ground ini tersambung jadi ini kita satukan aja antara ground kabel R dan kabel L kabel R ini kabel R dan L kita Hai sambungan aja nah nanti Hai RCA nya yaudah kita sambungan ke sini ini Hai untuk Hai L ya Hai ingat ya jalurnya ya ini untuk hai 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 ya mohon maaf ya teman-teman kalau gambarnya jelek hai 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 ya saya Hai gambar Hai agar videonya tidak terlalu lama jadi saya gambar seperti ini ini jalur air Hai ini air out Hai put Hai gigabas Hai ah ini Hai jaruh jalur L output Hai gigabas Hai nah ini input jadi nanti Hai urutannya dari nah sekarang urutannya saya buat disini Hai MP3 atau HP Hai sambung ke hai 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 gigabas Ayo kit gigabas ke inputnya terus ini Hai out put ke power amplifier power amplifier ini in ya ini in ini out ini speaker nah seperti itu nah mp3 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 hp terus keluaran suaranya ke input gigabass output gigabass ke input power amplifier atau speaker aktif ya terus keluarnya ini ke speaker gampang kok, simple banget jadi ikutin aja urutan ini nanti kit gigabass ini insya Allah berfungsi normal yang penting ada power supply nya power supply 12V itu yang terpenting untuk kit nya ini oke teman teman sekian video dari saya semoga membantu atau menjawab pertanyaan atau permintaan video dari teman saya karena kebetulan saya gak punya kit gigabass nya jadi saya gak bisa mempraktekannya secara teori seperti ini insya Allah teori ini berasal dari hasil dari praktek yang sudah saya pakai selama ini lebih kurang saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih